Oke, pertama saya mau melihatnya begini. Kata collab itu apa sih maksudnya? Sementara kan kita ada kompetisi dengan sesama pebisnis. Saya melihat itu dua. Yang pertama adalah kita tidak berkolaborasi dengan kompetitor kita. Tapi kenapa kita harus berkolaborasi dengan apa sih maknanya? Saya katakan contoh sederhana. Ini di badan saya ini, ada pakai satu jam tangan. Terus kalau satu hari nanti, saya perlu mau ke sebuah tempat yang baru, lantas ada orang yang berkepentingan meletakkan satu jam tangan di tangan saya lagi. Dan itu tidak membuat saya keluar biaya apapun untuk melakukannya. Beda kalau kerjasama. Kalau kerjasama itu saya juga masukin effort ekstra, resources ekstra yang saya harus berikan. Kalau kolaborasi tidak. Tapi saya bisa dapat nilai tambah dari situ. Misalkan kalau saya mau dipandang sebagai orang, oh Zulfiqar tambah keren nih, jamnya aja dua. Misalkan begitu. Jadi kolaborasi yang kita maksudkan tidak membuat kita ngeluarin sesuatu, apa sumber daya baru, tapi kita bisa dapat nilai-nilai baru. Atau nilai tambah baru. Tapi ada juga loh kompetitor berkolaborasi. Mungkin teman-teman pernah dengar logo atau merek Sony Ericsson. Ini dua perusahaan elektronik besar yang berkompetisi di market. Tapi kok mereka berkolaborasi? Meskipun quote-unquote kolaborasinya mirip kerjasama sebetulnya. Tapi kerjasama lakukan membuat sebuah produk baru. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah perusahaan sekelas Sony dan sekelas Ericsson saja melihat ada peluang pasar yang bisa di-handle, yang bisa di-kelola tanpa harus ngerjakan semua sendiri. Jadi yang satu bawa resource A, misalkan yang satu bawa resource B. Mereka tetap berkompetisi dengan brandnya masing-masing. Sony tetap ada, Ericsson tetap ada. Tapi ada satu kelompok baru, kelompok market baru yang bisa di-kelola dengan merek bersama ini. Nah ini saya bilang kolaborasi puncak gitu ya, kolaborasi puncak yang bentuknya kerjasama. Artinya ada perjanjian legal, ada perjanjian pembagian sumber daya, dan seterusnya. Nah pertanyaan yang dari awal tadi, jadi sebenarnya kita itu perlu berkolaborasi atau berkompetisi. kolaborasi pada titik tertentu bisa membuat kita lebih mampu berkompetisi di market. Satu. Yang kedua, dengan kolaborasi, kita bisa membangun kerjasama dengan kompetitor kita, mengelola market baru. Dua-duanya membuat kita semakin maju bisnisnya. Demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.